Yes, balik lagi di Mubagi, motivasi bangun pagi Di video kali ini kita akan membahas 5 hal tak masuk akal di film Mencuri Raden Saleh Kalau kalian belum nonton filmnya, kalian jangan nonton video ini Kalau kalian sudah nonton, kita diskusi bersama Hal gak masuk akal pertama Kata si Sarah, ada hal-hal ucup yang kamu gak kasih tau ke aku Kok si Piko ini lebih sayang dan perhatian sama si ucup ya Hal gak masuk akal kedua Aku setuju sama si papanya Piko Bola balik ke Jakarta, Bandung Selama 18 tahun itu gak masuk akal Halo Piko, LDR itu berat Kamu gak akan kuat, biar dilain aja Hal gak masuk akal ketiga Polisi cewek dan polisi cowok di film ini Kok karakternya jadi terlihat tidak terlalu penting ya Hal gak masuk akal keempat Sarah, Piko, dan ucup ini kuliah dimana? Kenapa gak dijelaskan? Hal gak masuk akal kelima Kenapa tangan Piko kotornya sedikit ya? Dengan tingkat kesulitan melukis seperti itu Sangat tak masuk akal Kotor tangannya si Piko itu sedikit banget Hal gak masuk akal ke enam bonus Ketika mereka transaksi lukisan sama si Dini Kenapa mereka ke tempat gudang kosong ya? Bukannya mereka mafia internasional Tapi kok aneh ya? Semua mafia di film selalu identik dengan gudang kosong Hal gak masuk akal ketujuh bonus Permadi dan Dini ini kan bekas orang pemerintahan Apakah film ini gak jadi masalah untuk mereka? Apakah setelah film ini ditayangkan di bioskop? Di depan rumah Piko dan lainnya itu Ada tukang bakso bawa hati Hal gak masuk akal ke delapan bonus Sarah ini kok jadi lembek ya? Sok keras di awal Tapi ternyata rapuh di dalam Langsung setuju dan ikut dalam proyek si Piko dan si ucup Aku kira nih si Sarah paling pembangkang Eh dia yang paling lembek Hal gak masuk akal ke sembilan bonus Ketika dimarah-marah bapaknya Si Gopar dan si Tuk-Tuk Dibilang emaknya beda Tapi begonya mereka sama Kenapa emaknya Gopar dan Tuk-Tuk gak dijelaskan? Siapakah emaknya Gopar dan Tuk-Tuk? Hal gak masuk akal ke sepuluh bonus Ketika si Dini sudah mengesahkan lukisan palsu dan asli di kantor polisi Si lukisan aslinya malah dibawa sembarangan Masuk ke dalam truk gitu aja Kayak bawa sampah Aneh kan? Hal gak masuk akal ke sebelas bonus Ketika situasi mereka sudah sulit Jadi target polisi Tapi mereka masih bermarkas di tempat yang sama Aneh kan? Harusnya mereka pindah tempat lain kek Hal gak masuk akal ke dua belas bonus Ketika si Sarah godain si Rama di kafe Cewek yang sama Rama Dua orang itu kok biasa aja ya? Apakah selera cewek Rama itu seperti itu? Rama ini kan Anak pejabat Hal gak masuk akal ke tiga belas bonus Si Sarah malah berantem di acara rumah permadi Dan polisi Gak ada yang datang Aneh kan? Berantemnya lama pula Orang-orang disitu Bukannya malah misahkan Malah nonton Hal gak masuk akal ke empat belas bonus Vela kok malah cabut aja di acara permadi Bukannya si Vela itu Ketua event organizer Di acara permadi Harusnya kan si Vela bertanggung jawab Atas kekacauan di acara permadi Hal gak masuk akal ke lima belas bonus Laki-laki yang nolongin Sarah Berantem di rumah permadi itu siapa? Kenapa gak dijelaskan? Hal gak masuk akal ke enam belas bonus Bapaknya si Piko ini kenapa sih? Dia sok mau terlihat keren Dan menjadi mastermind Padahal jelas dialah yang merusak program anaknya Dari awal sampai akhir Sampai di akhir film Bapaknya Piko Itu gagal juga Dapatkan lukisan Raden Saleh Memang dasar pecundang Pecundang aja lah pak Jangan sok-sok paten Oke mungkin itu aja Lima hal tak masuk akal Bonus 11 Kalau kalian ada hal tak masuk akal Atau tak terjelaskan kalian Komen aja di bawah Makasih udah nonton Mobagi Motivasi Bangun Pagi